Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Nah dapat Anda saksikan pemirsa di belakang saya ini saat ini nama rumah sakit umum daerah Cengkareng saat ini sudah berganti nama menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Gimana penggantian nama ini berlaku di 31 rumah RSUD atau rumah sakit umum daerah Jakarta yang kemudian namanya berganti menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Ada pun penggantian nama ini dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah untuk mengubah mindset ataupun pola pikir masyarakat tentang rumah sakit itu sendiri. Di mana saat ini masyarakat dinilai lebih ataupun sering datang ke rumah sakit pada saat mereka kondisinya sudah sakit ataupun dalam keadaan yang tidak bugar. Sehingga Gubernur DKI Jakarta berharap masyarakat datang ke rumah sakit tidak hanya dalam kondisi sudah sakit saja namun dalam keadaan yang masih dalam kondisi yang sehat. Kemudian Anies menginginkan masyarakat agar mendatangi rumah sakit dalam keadaan sehat di mana untuk melakukan pengecekan kondisi kesehatan mereka dengan medical check up. Kemudian juga melakukan konsultasi soal gizi dan lain-lainnya termasuk dengan mendapatkan edukasi dan juga pendidikan terkait dengan kesehatan dan juga medis itu sendiri. Nah pemirsa rumah sakit ataupun rumah sehat untuk Jakarta ini dirancang untuk membuat masyarakat berorientasi kepada pola hidup sehat. Dan di mana bukan hanya berorientasi kepada rumah sakit ataupun untuk sembuh dari sakit mereka sendiri. Nah penggantian nama dari RSUD menjadi rumah sehat untuk Jakarta ini sudah dimulai pada tahun 2019 yang lalu. Di mana penggantian nama ini kemudian dilanjutkan dengan wacana penjenamaan atau penggantian nama menjadi rumah sehat untuk Jakarta pada tahun 2020. Namun pada saat itu karena ada pandemi COVID-19 baru dapat terrealisasi pada tahun ini. Selain itu pemirsa dari penggantian nama RSUD menjadi rumah sakit umum untuk Jakarta ini juga dilakukan penggantian logo terhadap 31 RSUD di Jakarta ini sendiri. Di mana dari logo ini sendiri juga memiliki makna ataupun berasal dari filosofi bunga kembang melati gambir. Yang merupakan bunga khas Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya indah namun juga memiliki manfaat termasuk dengan untuk pengobatan. Selain itu dengan penggantian nama ini dari Pemprov DKI Jakarta juga akan menambahkan dua fungsi dari rumah sakit itu sendiri. Di antaranya fungsi ataupun peran promotif dan juga preventif. Di mana sebelumnya rumah sakit ini memiliki dua fungsi lainnya yakni rehabilitatif dan juga kuratif. Untuk peran dari promotif sendiri ini diharapkan masyarakat dapat melakukan peningkatan kesehatan diambanannya dengan melakukan olahraga yang rutin kemudian asupan gizi yang cukup dan juga suplemen vitamin. Kemudian kalau untuk preventif ini adalah upaya pencegahan agar masyarakat tidak terjangkit penyakit yang berbahaya. Sedangkan untuk kuratif adalah proses pengobatan dan juga mengurangi rasa sakit ketika masyarakat ini sudah terjangkit sebuah penyakit ataupun mengalami sakit begitu. Dan juga upaya rehabilitatif atau upaya pemulihan pasca terkena penyakit ataupun setelah dirawat dari rumah sakit. Terkait dengan penggantian nama dari rumah sakit menjadi rumah sehat untuk Jakarta ini kemudian mendapatkan respons dari masyarakat ataupun para pasien yang dirawat di sini. Seperti apa respons mereka berikut kita simak cuplikan untuk Anda. Sudah tahu, sudah tahu. Kalau menurut saya sih lebih bagus ya jadinya ya. Jadi bukan rumah sakit lagi, jadi rumah sehat. Jadi orang ngemeshnya nggak ke rumah sakit tapi ke rumah sehat gitu. Jadi lebih ke rumah sakit? Iya lebih bagus, iya. Ya tahu, sudah mengetahui. Oh sudah tahu? Iya. Nah gimana tuh melihatnya? Pendapat saya sih sementingan emang begini rumah sehat daripada bilang rumah sakit kan jadi orang kepikiran terus kan. Bilangnya di rumah sehat biar semua orang pada sehat di sini. Belum tahu sih baru hari ini kontrol yang nanti orang tua sakit baru ngelihat perubahan dari RS menjadi rumah sehat Jakarta ya. Baru ngelihat hari ini? Baru ngelihat hari ini. Desainnya juga bagus ya, lebih menarik. Perubahannya banyak sih ya baru ngelihat hari ini. Dapat saya itu lihat tadi tangkapan dari masyarakat dan juga para pasien yang dirawat di sini mereka mengatakan bahwa penggantian nama dari rumah sakit menjadi rumah sehat untuk Jakarta ini tidak begitu berpengaruh. Baru justru namanya menjadi lebih baik begitu dan juga dinilai masyarakat bahwa ini namanya menjadi seragam. Artinya tidak ada lagi nama-nama yang berbeda-beda dan juga logo yang sama karena dibawa naungan dari Pemprov DKI Jakarta. Selain itu dari sisi perawatan masyarakat juga menilai ini perawatannya juga menjadi lebih baik begitu ada peningkatan dari perawatan yang sebelumnya. Dan juga masyarakat ataupun pasien yang ada di sini tadi kami wawancari mereka merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit yang ada di Jakarta. Yang kemudian namanya sudah berubah menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Dari Jakarta, Abdi Azor Sahi, Sintan, Vita Metro TV.